Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara mengaktifkan LED notifikasi di semua HP Xiaomi. Contohnya seperti ini, ketika ada chat masuk atau pemberitahuan masuk, maka untuk lampu LED notifikasinya akan menyala. Oke, dan untuk mengaktifkannya ini sangat mudah sekali, silahkan kalian simak video tutorialnya. Oke, kita lanjutkan. Tentunya tidak semua HP Xiaomi memiliki fitur untuk mengaktifkan LED notifikasi ya. Dan jika Xiaomi kalian tidak mendukung fitur ini, ada cara lain yang nanti kita akan lakukan. Oke, untuk yang mendukung fiturnya di HP Xiaomi, kita masuk ke menu setelan atau pengaturan. Berikutnya langsung saja scroll ke atas dan pilih tampilan selalu aktif dan layar kunci. Kemudian kita pilih efek notifikasi. Berikutnya di sini akan ditampilkan berbagai macam efek notifikasi. Ya, satu contoh saya pilih yang ini. Jika sudah, maka secara otomatis ketika layar HP ini mati dan ada notifikasi yang masuk, maka untuk pinggirannya ini atau tepian layar akan menyala. Oke, bagus sekali ya. Kemudian jika di HP Xiaomi kalian tidak mendukung fitur itu, maka silahkan gunakan aplikasi secara gratis. Aplikasi tersebut adalah True Edge. Jangan khawatir ya, aplikasi ini aman dan ukurannya sangat kecil. Tidak sampai 7 MB. Bisa kalian lihat seperti ini, hanya 6,8. Kita buka saja aplikasinya. Berikutnya kita setujui untuk persyaratannya. Lalu setelah itu, izinkan aplikasi ini untuk tampil di atas aplikasi lainnya. Oke, di sini kita scroll ke atas lalu pilih True Edge. Oke, ini dia. Kemudian kita izinkan. Berikutnya kembali. Kemudian izinkan juga aplikasi ini untuk mengakses notifikasi. Kita scroll lagi. Lalu pilih True Edge. Kita aktifkan untuk mengakses notifikasi. Kemudian checklist. Lalu oke. Kembali lagi. Berikutnya kita pilih extras untuk mengganti bahasa. Tentunya supaya lebih mudah ya, kita pilih Set Language dan pilih Bahasa Indonesia. Oke, berikutnya langsung saja di sini kita pilih Melayani. Kemudian scroll ke paling bagian bawah. Nah, di sini ada satu yang jadi sorotan yaitu meningkatkan kecerahan. Kalau kita checklist seperti ini, maka untuk pencahayaannya akan maksimal. Tetapi tentu saja akan mengurangi daya baterai ya. Jadi silahkan kalian pilih saja, terserah. Kemudian kita kembali. Lalu setelah itu pilih Pencahayaan Tepi. Berikutnya kita pilih Animation Style. Dan sekarang kita tinggal pilih animasi yang kita inginkan ketika ada notifikasi. Ya, saya samakan saja dengan yang di Xiaomi tadi ya, yang ini. Nah, ini dia. Kemudian pilih Menyimpan. Di sini kita nonton iklan dulu sekali. Oke, iklan sudah dilewati. Kemudian sekarang untuk aplikasi ini sudah aktif. Sekarang kita matikan untuk layarnya. Berikutnya sekarang saya kirim chat ke hape ini, chat WhatsApp. Dan bisa kita lihat, untuk LED-nya nyala seperti yang di Xiaomi tadi ya. Dan ini hape Xiaomi yang saya gunakan adalah Poco X3. Lanjut ke yang terakhir. Biasanya di bagian atas ini akan ada notifikasi ya, bahwa untuk True Edge aktif. Dan kalau kalian ingin menonaktifkan notifikasi ini, tinggal tekan dan tahan. Pilih lainnya. Lalu tampilkan notifikasi kita blokir. Dan sekarang sudah bersih pada layarnya. Dan untuk aplikasi ini akan terus bekerja. Ketika ada notifikasi masuk, maka untuk LED-nya akan menyala. Oke, dan ini saja untuk video kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.